Intro Anda kembali menyaksikan Economics dan masih bersama saya Presiden Direktur IBM Indonesia Tan Wijaya Mas Tan di segmen terakhir ini saya mau ingin menanyakan terkait dengan produktivitas karyawan dari IBM Indonesia gitu ya Di saat pandemi ini saya denger-denger bahkan sejak Maret sudah work from home gitu ya Dan pandemi ini juga balik lagi memiliki efek yang sangat besar gitu untuk industri bisnis in general Karena informasi yang saya dapatkan bahkan IBM Amerika dan juga Eropa ini bahkan mengurangi jumlah karyawannya Karena terdampak oleh pandemi COVID-19 apakah terjadi judul di Indonesia? Mungkin beberapa minggu yang lalu Mas Menca juga sempat dengar gitu ya Dengan kita lihat bagaimana pergerakan IT mulai bergerak di tadi bicara tentang cloud, data, AI gitu ya security IBM secara global kita akan masuk ke rana sini Jadi kita akan memfokuskan diri kita ke dalam cloud, data, AI, dan security Tentu akan ada berapa bisnis unit kita yang menjadi relevansi terhadap market ini menjadi tidak langsung full gitu ya Sehingga kita bicara tentang satu divisi kita yang disebut dengan Managed Infrastructure Services gitu ya Yang kita decide untuk spin off Oke Jadi kita akan melepaskan diri dari IBM gitu ya Dan kita lagi tunggu semua approval dari SEC dan sebagainya Sehingga spin off ini kita expect akan selesai di akhir tahun depan 2021 Jadi bukan bicara tentang pengurangan tapi lebih karena spin off gitu ya Dan spin offnya ini juga akan berefek ke IBM Indonesia tentunya Indonesia juga akan ikut serta dalam komposisi ini Dan tentu pada saat lakukan spin off ini tentu harus dilihat adalah bagaimana kami lebih efektif, efisien dari segi beroperate ya Karena tadi kan jadi gede nih ya Sekarang kita harus beroperasi dengan model yang berbeda Sehingga hal-hal seperti ini kita harus reluk lagi sih Pak Oke, saya ingin menanyakan ke hal pribadi nih Karena banyak yang mengatakan bahwa seorang pemimpin itu baru terlihat pada saat mereka itu dites Ataupun pada saat mereka sedang kesusahan gitu ya Nah gimana strateginya dari seorang Tanwijaya di masa yang Ya walaupun banyak yang mengatakan sektor teknologi itu justru dihitungkan gitu ya Tapi kan juga banyak tidak hanya melulu dari sisi bisnis gitu ya Tapi juga mungkin kesehatan karyawan Kemudian juga ya kita gak pernah ketemu udah berbulan-bulan gitu Nah keluar dari pandemi strateginya Tanwijaya seperti apa? Oke, saya setuju sekali The true color of people mungkin akan bisa dilihat dengan mudah pada saat bukan in the good heart Tapi pada saat susah gitu ya Dan ini adalah masa yang menurut saya sangat menarik untuk kita bisa lihat orang-orang terbaik kita Karena orang-orang terbaik di saat bagus dan tidak bagus akan selalu menonjol Ini adalah kesempatan emas buat kami untuk bisa melihat siapa yang terbaik di organisasi kami gitu ya Dan kalau kita bicara di leadership gitu ya Kita tidak hanya bicara tentang seorang leader cukup mumpuni bicara tentang knowledge-nya, skill-nya, experience gitu ya Tapi makin lama justru adalah bicara tentang mental gitu ya Bagaimana kita bisa tetap positive thinking gitu ya Terhadap kondisi apapun dan kita tetap melihat adalah Dari sisi yang menarik adalah tidak hanya dari segi negatifnya tapi positifnya Itu yang harus kita tentu tekankan gitu ya Nah saya sendiri pribadi selalu percaya disebut dengan institutional leadership gitu ya Suatu situasi akan membutuhkan leadership tertentu gitu ya Dan pada saat sisi pandemik ini tentu kita perlu suatu leadership yang lebih firm, cepat gitu ya Dengan keputusan yang tepat gitu ya Jadi tidak lagi kita punya margin of error yang terlalu besar gitu ya Jadi kita harus lebih cermat dan tentu saja supaya bisa cermat baik lagi data, AI itu dipentingkan gitu ya Bagaimana semakin banyak kita punya data, knowledge, kita bisa make a right decision gitu ya Tapi sisi yang lain adalah kita juga believe adalah bagaimana kita bisa membangun company yang baik Kalau punya karyawan-karyawan terbaik Sehingga pay attention terhadap karyawan tentu harus lebih kita kencangkan gitu ya Tapi juga bagaimana kita bisa kasih waktu yang cukup untuk karyawan kita bisa spending untuk their good life Terhadap family mereka, terhadap apapun yang mereka ingin, ada yang suka baca buku, kesehatan dan sebagainya Ini yang harus kita juga balancing ya, tidak hanya sekedar business performance Oke terakhir Mas Tan, singkat saja pada saat mengambil keputusan gitu Biasanya apakah ada pemikiran-pemikiran atau mungkin ritual gitu ya yang dilakukan oleh seorang Tanu Wijaya pada saat mengambil keputusan Tadi apalagi dituntut untuk lebih cepat gitu ya pada saat pandemi dan tepat gitu Ada nggak tips dan triknya mungkin bisa dibagi gitu pada saat bagaimana kita memilih ini keputusan yang sudah tepat atau belum Kalau dari saya sangat simple saya akan bilang adalah kalau saya ambil keputusan ini Lalu dua tahun dari sekarang ini apakah saya akan regret terhadap keputusan ini Kalau jawabannya enggak, we have been done the best what we can do, then just do it Oke, jadi dilihat dua tahun ke depan gitu ya, apakah dampaknya itu justru kita menyesal gitu atau justru ya memang ini keputusan yang tepat pada saat itu beranggap Kalau kita boleh mengulang lagi, kita akan make the same decision atau enggak? Kalau kita akan jawabannya tetap akan sama, that's what we need to bother gitu ya, just make a decision Oke, baik, terima kasih Tan Wijaya, Presiden Direktur IBM Indonesia sudah bergabung bersama Economics Dan demikianlah wawancara saya bersama Tan Wijaya, CNBC Indonesia, Beyond Business Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!